Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Andriy Adili Brilian Nah, pada kesempatan bagi ini saya akan menginformasikan terkait Batas waktu pencairan dana BPUM 1,2 juta rupiah Nah, silakan teman-teman simak video selengkapnya Apa kabarnya sahabat UMKM di manapun Anda berada Semoga dalam keadaan sehat selalu Nah, pada kesempatan bagi ini saya akan menginformasikan terkait Batas waktu pencairan dana BPUM 1,2 juta rupiah Nah, sebelum itu saya akan menginformasikan info lainnya Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Bahan pres UMKM 1,2 juta rupiah di tahun 2021 kembali dibuka Yaitu kemarin sudah mulai dilakukan pendaftaran Bagi penerima baru di awal April sampai di akhir April Dan juga ada beberapa pelaku UMKM yang di tahun 2020 itu sudah mendapatkan dana BPUM Nah, di tahun 2021 ini sebagian kembali mendapatkan dana BPUM sebesar 1,2 juta rupiah Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran Masih dibuka hingga akhir April ini Untuk persyaratan pendaftaran seperti Pertama, warga negara Indonesia Kemudian memiliki kartu tanda penduduk Selanjutnya memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM Dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan Selanjutnya bukan ASN, TNI, Polri, maupun pegawai BUMN, BUMD Dan tidak sedang menerima kur Nah, itu dia teman-teman Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin mengetahui Apakah mendapatkan dana BPUM 1,2 juta rupiah Ada beberapa caranya Setiap bank penyalur itu mempunyai caranya masing-masing Teman-teman, disini saya akan sampaikan Nah, buat pelaku UMKM yang kembali mendapatkan dana BPUM Di tahun 2021 ini sebesar 1,2 juta rupiah Maka teman-teman bisa mengetahui atau mengeceknya itu di mutasi rekening Nah, apabila nanti di mutasi rekening muncul sebesar 1,2 juta rupiah Maka bisa dibastikan teman-teman mendapatkan dana BPUM kembali Nah, buat teman-teman yang baru mendaftar Itu nanti bisa mengeceknya Itu secara online Itu setelah penutupan pendaftaran Nah, buat teman-teman yang mendaftar melalui Dinas Koperasi dan UKM Di kabupaten kota masing-masing Itu nanti bisa mengeceknya Biasanya melalui e-from BRI teman-teman Nah, kemudian apabila nanti dinyatakan lolos Teman-teman harus melakukan proses pencairan Dan juga penerima BPUM tahun 2020 Dan penerima lagi di tahun 2021 Apabila dicek, maka juga harus melakukan proses pencairan Nah, kapan batas waktu pencairannya Ini yang perlu diketahui oleh teman-teman penerima BPUM Agar nantinya tidak terlewat atau tidak melebihi batas pencairan Karena kalau melewati batas pencairan Dana BPUM 1,2 juta rupiah itu Akan kembali lagi ke pusat Atau ke Kementerian Koperasi dan UKM Nah, sebelum saya menyampaikan alangkah baiknya Teman-teman yang baru bergabung di channel Youtube saya ini Silakan bantu dengan cara klik tombol subscribe Kemudian nyalakan loncengnya Nanti teman-teman akan mendapatkan update informasi Seperti bantuan pemerintah di channel Youtube ini Nah, teman-teman juga bisa melihat video-video yang sudah saya upload Karena saya juga sudah mengupload banyak sekali terkait bantuan sosial Nah, apabila teman-teman ingin mengetahui cara cek penerima bantuan BPUM Saya juga sudah membuatkan videonya Baik yang melalui Bank BNI maupun Bank BRI teman-teman Oke, kita lanjutkan pembahasannya Buat teman-teman yang ingin mengetahui Batas waktu pencairan Di sini saya juga sudah mendapatkan informasinya Saya mendapatkan informasinya melalui website ini Efrom BRI Nah, ini dia teman-teman websitenya Ini juga merupakan salah satu untuk mengecek penerima BPUM Tetapi di sini ada informasi batas waktu penyaluran Di sini kita langsung masukkan Di sini saya akan masukkan salah satu nomor KTP Yang sebelumnya sudah lolos mendapatkan dana BPUM tahun 2021 Nah, ini sudah saya masukkan Kemudian ketik nomor verifikasinya di sini OPKYJL Nah, langsung proses Nah, ini dia muncul seperti ini teman-teman Kalau tampilan seperti ini teman-teman artinya mendapatkan dana BPUM Nah, kita akan mencari tahu informasi terkait batas waktu penerimaan BPUM tahun 2021 Nah, di sini sudah ada informasinya teman-teman Di sini saya akan bacakan satu persatu Di sini bagi penerima BPUM yang terdaftar Mohon diperhatikan hal berikut Pertama, penerima BPUM wajib membawa dokumen persyaratan untuk melakukan pengambilan dana BPUM Yaitu asli dan fotokopi EKTP Nah, selanjutnya dokumen lain yaitu formulir SPTJM Kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak Itu sudah disediakan oleh Bank BRI tanpa matrai Nah, baik Bank BRI maupun Bank BNI Kurang lebih syaratnya sama Tetapi di BNI biasanya ada tambahan untuk kartu ATM dan buku tabungan teman-teman Selanjutnya, di sini Nomor 2 Dana BPUM dapat dicairkan di seluruh unit BRI Nah, selanjutnya Kita loncati saja teman-teman Kita cari informasinya Nah, ini dia teman-teman Ada informasi terkait pertanyaan tadi Berapa lama batas waktu pencairan dana BPUM Di sini, poin 5 Penerima BPUM memiliki kelonggaran waktu selama 3 bulan Dari tanggal terdaftar sebagai penerima BPUM Sehingga tidak perlu terburu-buru dan berkerumun di kantor BRI Untuk melakukan pencairan dana Apabila penerima BPUM menemui kondisi antrian Yang melebihi kapasitas kantor BRI Silakan datang ke kantor BRI di hari lain Nah, kita sudah mendapatkan jawabannya Artinya, batas waktu pencairan dana BPUM 1,2 juta Itu 3 bulan Nah, sama dengan di tahun 2020 juga 3 bulan Nah, buat teman-teman Khususnya, buat penerima yang sudah mendapatkan dana BPUM tahun 2020 Dan mendapatkan dana BPUM kembali di tahun 2021 Itu kan rata-rata penyalurannya itu Atau terdaftar sebagai penerima itu di awal bulan April Artinya, teman-teman harus mencairkan 3 bulan dari bulan April ini teman-teman Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru mendaftar Dan nantinya dinyatakan lolos Itu bisa mengeceknya nanti setelah penutupan Itu bisa mengecek di bulan Mei Nah, nanti apabila terdaftar Teman-teman mempunyai batas waktu untuk mencairkan itu 3 bulan dari teman-teman terdaftar Misalkan, teman-teman nanti terdaftar sejak bulan Mei Artinya, 3 bulan setelah bulan Mei itu batas waktu pencairannya Artinya, teman-teman punya banyak waktu untuk mencairkannya Tidak perlu terburu-buru Tetapi, jangan sampai melebihi 3 bulan Karena kalau 3 bulan, biasanya dana itu akan kembali ke kas negara Artinya, teman-teman, kalau sudah melewati batas waktu 3 bulan Teman-teman tidak bisa mendapatkan dana BPUM Atau tidak bisa dicairkan lagi, teman-teman Nah, itu dia, teman-teman, informasi terkait batas waktu pencairan Dana BPUM 1,2 juta Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua Dan nantinya, teman-teman, saya doakan Semoga diberi kelancaran dalam proses pendaftaran maupun pencairan dana BPUM 1,2 juta rupiah Nah, buat teman-teman yang belum mendapatkan dana BPUM Masih dibuka pendaftarannya Di channel Youtube saya juga sudah saya buatkan Untuk cara mendaftar BPUM tahun 2021 Sebesar 1,2 juta Di situ juga saya sudah buatkan untuk cara mendaftar online-nya, teman-teman Silakan nanti, teman-teman, di-check link di masing-masing daerah Apakah mendaftar online atau tidak Nah, oke, teman-teman, itu saja informasi yang bisa saya bagikan Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh